Negara-negara yang terlibat dalam perang melawan Israel kini dalam kondisi siaga tinggi diantaranya Hispullah, pasukan Lebanon, Irak, dan Yamad ketiganya pun akan mengintensifkan serangan untuk membobardir Israel Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini disampaikan oleh Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Ghassam Sayyap Militer Hamas Abu Ubaidah mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi tersebut dari sekutunya Hispullah, Lebanon, Irak, dan Yamad telah mengungkapkan niat mereka untuk mengintensifkan operasi militer melawan pendudukan Israel Ia pun menyoroti adanya kesenjangan besar antara pas perlawanan Palestina dan Israel dalam hal kemampuan militer Menurutnya, perlawanan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan ini dan memberikan pukulan berat terhadap Israel Selain itu, Ubaidah juga mengungkapkan bahwa Hispullah, Irak, dan Yaman akan memperluas operasi mereka dalam beberapa hari mendatang Ia juga mendesak umat muslim untuk bangkit melawan Israel yang berupaya untuk mengendalikan Gaza Abu Ubaidah mengatakan perlawanan di jalur Gaza menimbulkan kerugian besar pada musuh dan terus melakukan hal yang sama Ia menyebut kerugian yang ditimbulkan oleh Israel selama invasio mereka ke jalur Gaza melebihi kerugian yang diderita pada tanggal 7 Oktober Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia